Dua universitas di Yogyakarta, UII dan UGM, mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi Dodo yang menilai demokrasi di era Jokowi kini makin menurun. Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi Dodo terkait situasi politik beberapa waktu terakhir. Mereka menilai terjadi darurat kenegarawanan dan menuntut Presiden Jokowi Dodo berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemuntur. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala budarnya, sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Sebelumnya, Sivitas Akademika Universitas Gajah Mada menyampaikan petisi bulak sumur kepada Presiden Jokowi Dodo. Mereka menyesalkan berbagai praktik penyimpangan hukum dan demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Petisi meminta Jokowi sebagai alumnus kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan berilin Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gajah Mada atau UGM. Pelangganan etik di Mahkamah Konstitusi, Keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan kebijakan kejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpiharaan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Sementara dosen Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mohtar, menyatakan petisi dikeluarkan sebagai bentuk kesadaran UGM yang terlalu lama menyokong kekuasaan. Sekiranya sekian lama UGM terlalu menopang kekuasaan Jokowi. Sekian lama, terlalu lama. Jadi UGM waktu itu seakan-akan lupa bahwa kekuasaan itu cenderung motorisnya. Presiden Jokowi merespon petisi Sivitas Akademika UGM yang menyesalkan berbagai penyimpangan yang terjadi di masa pemerintahannya. Jokowi menjawab petisi itu sebagai hak demokrasi setiap warga negara. Beberapa hal yang menjadi keprihatinan Sivitas Akademika UGM diantaranya putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang membuat anak Jokowi Gibran Raka Buming Raka melenggang ke Pilpres 2024. Mereka juga mengkritik turunnya indeks demokrasi dengan poin 6,71 dan ada di urutan 52 dari 100 negara. Selain itu, indeks persepsi korupsi Indonesia yang stagnan di angka 34 dan membuat Indonesia ada di peringkat 115 dari 180 negara. UGM juga mengkritik netralitas Jokowi di tahun politik ini. Para aktivis Akademika khawatir demokrasi negeri ini kian terkikis akibat hilangnya sikap kenegarawanan. Tim Liputan Kompas TV